Halo semuanya, selamat datang di channel rumah unik and be needed house Oh ya, yang baru mampir mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen ya Nah, video kali ini saya akan mereview ini dia Zojirushi Nah, ini adalah tempat makan yang saya pakai setiap hari-hari Karena kan di saat ini kita lagi tidak dianjurkan untuk makan di luar Jadi, untuk makan siang di kantor saya membawa tempat ini Kenapa saya sampai mereview? Karena menurut saya ini worth it banget, oke banget Dan, kalau menurut saya, saya oke untuk membeli ini Yang mau tahu seperti apa? Yuk, tonton sampai habis ya Nah, ini dia, jadi ketika beli itu, kita juga udah dapet tas Ini bahan tasnya bagus ya, kuat Ini awet, ini dapet juga, ini resletinya juga, enak banget Ini penampakan belakangnya seperti ini, saya beli yang warna abu Pilihan warnanya, coba di sini ya Oke, ini ada tulisan apa nih? Obento Ini bawahnya Kemudian, ini tempat makannya seperti ini Ini bahannya dari apa ya? Plastik Tapi, tapi ini tebal loh, dan menurut saya ini lumayan berat ya Ini Dan ini masih awet banget Ini ada apa aja nih Mereknya ZUJI RUSI ya Ini harganya ini Sekitar Rp600.000an Linknya ada di deskripsi Nah, ini saya beli yang isinya 3 susun Ini ukurannya adalah 12 cm x 11 cm x 20 cm Untuk beratnya ya, mungkin sekitar 1 kg-an ya Nah, dia ini ada 3 isi Ini kita coba buka ya Jadi, bukanya itu dia ada knop di sini Kita tinggal buka Nah, oke Kemudian, ini bagian atasnya Satu Dua Tiga Jadi, dia ada tiga Ini Ini kapasitasnya sekitar 0,2 liter 0,3 Ini 0,3 Sekarang kita coba buka ya Satu persatu Ini Ini Dia cara bukanya tinggal diputar aja Nih Kalau ini Biasanya saya isi untuk sup Jadi, ini di sini Ukuran supnya segini Menurut saya untuk satu kali makan oke kok Oke banget Kemudian Yang ini Di tempat yang kedua Ini Biasanya saya isi nasi Jadi, porsi saya itu pas banget di sini Jadi, saya isi biasanya nasinya di sini full Ya, kalau kalian kurang Nasinya mungkin bisa dipadet-padetin ya Karena saya isinya juga gak padet Kadang juga masih ada kayak Sisa sela-sela di situ Nih, ini tutup nasinya Kalau saya Ini Cara tutupnya Ini tinggal ditutup seperti ini Kemudian di dorong Tuh Baikin bawahnya Kemudian Ini yang ketiga Nah, kalau ketiga ini Biasanya saya isi dengan lauk Jadi, kalau ada ikan Ayam Tempe Tahu Kalau agak kebesaran Saya biasanya potong dua Ini kita putar dulu Kemudian Dia ada tutup lagi ini Seperti ini Nah Ini ya Segini Ini nanti bisa ditutup lagi Ini untuk tutup atasnya Nah, ini Nanti Di sini saya isi Sudah isi semua Nah Nanti foto-foto Misalkan saya pengisiannya seperti apa Saya saat akan di akhir video ya Sekarang kita akan coba Misalkan kita udah isi semua Kemudian kan kita tutup Tuh Kemudian kita langsung taruh Biasanya Habis isi sup kan agak panas Saya pegang dari ujung sini Kemudian saya taruh Oke Kemudian yang kedua adalah ini Karena dia udah dipas nih Minyak bolongnya Jadi harus tempat Untuk Kuahnya dulu Oh iya Tempat kuah ini ya Udah kuat banget Jadi kalau misalkan agak kebalik Saya pernah taruh di mobil Ternyata kebalik Ini kuahnya gak tumpah ya Jadi paling cuman ada di ujung-ujungnya Penutupnya itu Tapi gak sampai melebar disini Terus tas kotor tuh gak Gak pernah sama sekali Itu mau di taruh Kemudian yang ini Ini dipasin sampai ujung Ini disini Kemudian ini tutup yang terakhir Harus diputar Nah Kalau udah kita tinggal ceklek deh Tih Kalau ceklek udah Kuat Ini kayaknya agak apa ya Sumi-sumi besi kali ya Penangan panasnya disini Tada Inilah penampakannya Ini juga udah dicuci tiap hari Stikernya masih oke Masih bagus kok Cetap kan Nah itu dia Review dan Hasil spesifikasi Dari tempat makan ini Kalau saya Biasanya setiap hari Memang udah bawa tempat makan ini Karena Tempat makan ini Pagi-pagi Saya udah disini Jadi sekitar Jam Setengah tujuh Atau jam enam itu Saya udah mulai memasukkan nasi Yang baru matang dari Mejikong Kemudian sayuran Dan lauk-lauk disini Kemudian Saya makan itu kan Di jam dua belas Nah yang menurut saya oke banget Itu di jam dua belas itu Makanan itu Tidak ada yang dingin Jadi masih hangat Kadang Gak sampai berasap Ketika saya masukin Juga gak sampai yang berasap banget Karena Takaran panasnya itu Takaran panas dari Mejikong Gak sampai yang Uh Ngebul itu enggak Nah kemudian saya masukin Di jam dua belas Berarti ya sekitar Nama Nama jaman ya Itu saya baru makan Nasinya masih hangat Kalau ada kuah Kadang kan kuah baso Atau kuah sop Itu juga masih hangat Jadi enak lah kita makan Apalagi kan Kondisi kantor itu Suhunya dingin Nasinya kan dingin Jadi kalau kita bawa Dengan tempat makan biasa Ini Makanannya Pasti lebih dingin Saya itu sebenarnya Agak kurang suka Nasi yang Udah sampai dingin Bukan suhu normal ya Kalau suhu normal Enggak masalah Kalau ini Nasinya itu dingin Jadi bukan suhu Biasa lagi Dingin karena AC Karena itu lama-lama Menurut saya Kayak mau mulai mengeras gitu Nah kalau pakai ini Enak banget Tapi kalau Musim Lagi hujan Sekarang kan lagi hujan Tuh makan Terus bawa baso Angat-angat Di kantor Nyus Nah ini Seperti ini Oke banget Atau mungkin Kalian yang punya Anak kecil Dan sering berpergian Biar anaknya Makanannya juga Lebih awet Karena hangat Bisa pakai ini Oke Sekian dulu Review dari saya Bagaimana pengalaman saya Menggunakan Tempat makan ini Ini saya udah pakai Lama ya Ini udah hampir Satu tahun Dan masih oke Panasnya juga Masih oke Tidak ada berubah Sama sekali Plastiknya saya cuci Juga setiap hari Dan tidak ada Misalkan Warnanya pudar Kergores Atau mungkin Mulai ke gompel-gompel Tidak ada Sama sekali Jadi ini Benar-benar Awet Nanti saya bawanya itu Biasanya sama tas ini Karena ini adalah Tas bawaan Dari Tempat makan ini Ini bisa dimasukkan Ini Jadi saya bawanya Udah seperti ini aja Kalau ke kantor Nanti kalau ada sendok Saya selipin Masih bisa disini Saya masukin plastik Kemudian saya simpan di tas ini Untuk Karena kan dia Tidak menyediakan sendok Jadi sendoknya itu Kita bawa sendiri Sendoknya tinggal ditaruh Kemudian saya bawa Seperti ini Atau kalau kalian Juga masih suka Bawa snack Karena sesekali kan Saya bawa snack Jadi Misalkan saya bawa kue Nanti kue itu Saya Taruh di Kotak makan nih Misalkan segini Di kotak makan segini Kue Kemudian nanti Saya taruh disini Saya selipin disini Karena Nih ya Nih Dia itu hanya Menggunakan segini nih Tempat makannya Jadi disini Saya selipin nih Kadang selipin Snack Atau selipin pisang Jadi tinggal bawa Seperti ini Dan ini Tasnya Ini kuat banget loh Ini udah setahun Biasa kan tas-tas begini Suka jebol ya Di bagian bawahnya Atau di atas Atau di resleting Ini Tidak ada kerusakan Sama sekali Saya bawa tiap hari Menggunakan Busway Jadi ini bukan Tidak Bukannya Steady Mobil Mobil yang Tidak perlu angkat Ini saya bawa Di busway Saya tenteng Seperti ini Berarti kan Dia harus Menahan Beban di bawahnya Dan ini Masih oke Bahkan Kadang saya masukin Tambahan barang Kenapa Karena tasnya Tidak cukup Di sini Dan dia masih Kuat untuk Menampung Dan warnanya Juga Oke Karena Tidak 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 Ini warna-warna Yang standar Tidak Sudah lama Tidak 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 Sudah agak Kotor-kotor Tapi masih Bagus Nah Ini dia Salah satu Rekomendasi Lagi Dari saya Untuk Peralatan Makan Yang mungkin Kalian juga Butuhin Baik untuk Sehari-hari Maupun Mungkin Kalau kalian Ada anak kecil Dan suka Berpergian Bisa membawa ini Sekian dulu ya Review dari saya Mengenai Tempat makan Dari Zouji Rusi Semoga Video ini Bisa memberikan Manfaat Buat kalian Terutama Yang lagi Nyari tempat makan Yang rekomen Dan bisa Membuat makanan Sampai hangat Oh iya Ada yang Nanya juga Apakah makanan Di sini Karena saya kan Nanya Sampai siang Jadi pagi Sampai siang Kalau sampai sore Bagaimana Apakah dingin Kalau sampai sore Dia sudah tidak hangat Tetapi tidak dingin Karena kalau saya siang Itu masih ada hangatnya Jadi makan bakso Itu masih ada hangat-hangat kuku Tapi kalau sampai sore Itu Dia sudah tidak dingin Eh sorry Sudah tidak hangat Tetapi tidak ingin Jadi di suhu normal Padahal Dia ini sudah Di dalam kondisi ruangan Yang ber AC full Jadi sudah kena AC 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 kantor Tapi dia tidak Kalau kalian Misalkan dari pagi Sudah Menempatkan Misalkan Masih Kemudian Kuah bakso Kuah bakso Kalau kalian ambil Yang masih meninggi Baru ngebul-ngebul Kemudian dimasukin Nah itu sore Mungkin masih bisa hangat Cuman kalau saya Biasanya kan Yang tidak begitu Mengebul Masih ada asap-asap Tapi tidak ngebul Itu biasanya Sorenya sudah tidak dingin Oke ini rekomen banget Dari pagi sampai sore Yang gak mau Punya makanan Sampai dingin Bisa pakai ini Linknya Yang Nina Saya sertakan di deskripsi Yang gak jualan Ini hanya review aja Benar-benar pemakaian Yang saya pakai Setiap hari Oke terima kasih Yang sudah menonton Dan Sampai jumpa Di lain video Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax